Sementara itu hari kedua pelaksanaan pembukaan objek wisata di masa New Normal di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Beberapa objek wisata mulai didatangi wisatawan. Pengunjung objek wisatanya akan memasuki tempat rekreasi harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Objek wisata di kawasan Rancabali belum seluruhnya dibuka, terutama kolam pemandian. Seperti inilah kondisi objek wisata rancaupas di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Objek wisata rancaupas telah dibuka selama dua hari karena telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Meski telah beroperasi secara normal, pengunjung wisata yang akan berlibur di objek wisata rancaupas harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Pengunjung diwajibkan melaksanakan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, serta penyemprotan disinfektan di loket pintu masuk objek wisata. Pengunjung objek wisata mengaku mengetahui objek wisata di Kecamatan Rancabali telah dibuka dari media sosial. Pengunjung datang ke Kabupaten Bandung untuk menghilangkan rasa bosan di masa pembatasan sosial berskala besar. Pengelola objek wisata mendirikan klinik care guna mengantisipasi adanya gangguan kesehatan pengunjung objek wisata. Di masa new normal, objek wisata rancaupas hanya dapat menampung wisatawan maksimal sebanyak 400 orang dengan waktu kunjungan paling lama 4 jam. Di masa new normal, objek wisata rancaupas hanya membuka wahana camping ground, kit zone outbound, serta penangkaran rusa. Protokol kesehatan COVID-19 dan di dalam selama dicoba ini kita sediakan satgas COVID-19 selalu mobile di atas dan di dalam juga kita udah ada klinik care. Bila ada apa namanya kejadian atau apa langsung dikatakan. Otomatis menambah petugas juga ya untuk saling mengingatkan terus mengingatkan? Kita menambah petugas juga merekrut mitra juga disini juga kita kata sama dengan komplepar Kabupaten Bandung. Terus kalau masalah update atau itu kita udah nangkap karena kita kemarin lolos uji verifikasi dari kesempatan. Objek wisata di kejamatan rancabali Kabupaten Bandung belum seluruhnya dibuka. Objek wisata kawah putih serta kolam pemandian air panas belum bisa kembali beroperasi lantaran belum memiliki izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV